Pada sosialisasi peraturan Bank Indonesia No. 20 Garis Miring 2 Tahun 2018 yang dilakukan di kantor BI Perwakilan Wilayah Kepulauan Riau di Batam secara tegas disampaikan tentang pembatasan pembawaan uang kertas asing ke dalam dan keluar daerah pabian Indonesia. Pembawaan uang kertas asing lintas batas di atas setara 1 miliar rupiah tidak dibenarkan oleh perorangan, hanya boleh dilakukan oleh bank dan kegiatan usaha penukaran paluta asing bukan bank dan telah mendapatkan izin dari BI. Atas pelanggaran PBI ini, dikenakan sanksi denda sebesar 10% dari uang yang dibawa atau maksimal 300 juta rupiah. Untuk itu, Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Kantor Pelayanan Utama Bia dan Cukai Tipe B Batam, Raden Evi Suhartantio mengatakan pihaknya juga telah mempersiapkan semua kebutuhan teknis dalam mendukung pelaksanaan PBI 2018 ini. Informasi juga diperluas kepada masyarakat terutama perusahaan penyedia jasa keuangan atau PJK agar segera mendapatkan izin dari BI. Bersinergi juga dan memberikan mengedukasi masyarakat, intinya dengan peraturan pembawaan uang ini tidak melarang orang untuk membawa uang dalam bentuk rupiah atau mata uang asing tetapi kami menghimbau agar para penumpang, awasara pengangkut itu mematuhi aturan tersebut dengan cara apa? Dengan cara mendeklir, memberitahukan, memberitahukan apa adanya prinsip adalah safe assessment. Kalau dia memberitahukan berarti kan tidak akan saksi. Nah tugas kami sebagai PJK kami memberikan informasi ya agar nanti berupa standing banner dan memberikan dokumen misalkan kalau dia akan keluar dari Batam kami menyiapkan bentuk dokumen PPFTC 01 kalau dia masuk ada semindeklirasinya juga. Direktur TPPU Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI Bahagia Dahi mengatakan dalam hal transaksi mata uang asing penyedia jasa keuangan pun harus berhati-hati sebab selain kontrol lalu lintas UK yang dilakukan melalui PBI pengawasan terhadap tindak pidana pencucian uang juga diperketat pada setiap jenis transaksi mata uang asing. Yang terakhir bulan kemarin itu ada 14 negara ya yang uang kita ada sekitar 6,8 triliun itu kita bisa tracing itu. Paling banyak di Asia ada Singapura, Malaysia, Jepang ada, Eropa juga ada. Sebelumnya itu ada 11 negara, jadi udah banyaklah uang kita. Kedepan kita akan coba mereka-mereka PJK ini bisa, saya udah katakan tadi teman-teman yang memang bergerak di bidang PJK itu bisa terjerah hukum karena di pasal 10 undang-undang nomor 8 2010 itu diamanatkan seperti itu bisa turut serta, karena kekurang hati-hati yang tadi nah ini yang kita himpa sekalang, termasuk teman-teman PJK itu kan penyedia jasa kekuatan itu banyak tadi udah saya katakan ada percobaan termasuk salah satunya adalah teman-teman Selama tahun 2017 hingga sekarang aparat BEA dan Cukai Batam telah melakukan dua penindakan dengan mengikuti ketentuan pada PBI sebelumnya sedangkan untuk TPPU BNN telah mengamankan 6,8 triliun rupiah dari sejumlah 14 negara Selain mendukung upaya pencegahan TPPU adanya PBI 2018 ini juga merupakan langkah BI untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter Dari Batam Kepulauan Riau, Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata